Oke guys, ya, balik lagi sama gue Karena datang gak bisa bohong ya, oke Semoga lo pada sehat-sehat guys, di rumah Dan saham lo pada hijau-hijau Dan lo bahagia ya guys Dalam analisa fundamental ini Kita main saham dengan analisa fundamental Kuncinya sabar Don't worry, itu akan naik Ketika lo yakin data menunjukkan ini akan naik Sabar Lo akan dapat untung berlipat-lipatnya Bisa 100%, 200%, paling minim lo dapat 20%, 40% Pelan-pelan aja lama-lama naik bukit Jangan terlalu sering trading Jangan terlalu sering jual-jual, nanti lo malah rugi Itu bukti, udah ada statistiknya kok ya The more you try, the more you will lose Just that Ingat guys, bukti bahwa orang terkaya di dunia dan Indonesia Mereka semua kayak Rudy Hartono, Michael Hartono, siapa lagi itu Kalau di dunia itu kayak Bill Gates Warren Buffett, Elon Musk Mereka tuh kayak karena saham Di Indonesia ada Sandiaga Uno juga ya Pas Sandiaga juga, kayak karena saham Tapi bukan trading saham guys, tanem Mereka gak habisin waktu liatin grafik Enggak, they don't spend the time by watching the graphic No Ya Jadi mereka gak habisin waktu mereka Lihat-lihat grafik, terus lo trade disitu Nah, kalau lo masih sering Percaya bahwa trading itu nanti akan membuat lo Bisa seperti mereka Ya, siapa contohnya yang udah Bisa sampai di level Warren Buffett Atau di Indonesia aja gak usah jauh-jauh Misalnya sampai di level Sandiaga Uno Just that Nah, kayak gitu ya Oke Gue sekarang mau bahas Ini request juga nih ya Demas PT Putra Delta Lestari ya Request juga Ya, lo kalau ada yang mau request Boleh aja guys Request, gue akan coba Bahas Ya Bergerak Industri perumahan developer Ini yang Delta Amas Delta Amas itu bukan sih Yang suka gue sering lihat tuh Ruko-ruko gitu Delta Amas Gue gak tau ya Apa iya itu gue gak tau ya Tapi nanti kan tadi apa Di bidang perumahan ya Developer ya Pokoknya Oh anak perusahaan grup Sinormas ya Oke Gue mulai lihat grafiknya dulu Wow Kayak roller coaster nih ya Turunan Turun lagi Naik lagi Ya Ini menimbulkan tanda tanya Buat lo nih ya Oke Kita bahas aja Ya Gue orangnya apa adanya guys ya Jadi gue jujur Kalau gue lihat datanya memang menunjukkan jelek Gue kan bilang jelek Menunjukkan bagus Gue kan bilang bagus Gitu guys ya Gue cuma membahas dari sisi Laporan keuangan aja ya Ya Dari situ guys Kalau gue bilang jelek ya jelek Bagus ya bagus Just that Demas 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 ya Ekuitas 7,1 triliun Ya waktu itu 2018 2019 6,4 triliun Minus 9,6 64% ya Gawat Ya guys Gue selalu punya Kenapa guys Gue selalu fokus di ekuitas Gue menarik sebuah kesimpulan Bahwa Berargumentasi Ini argumen gue Bahwa Kalau perusahaan yang ekuitasnya naik Dia pasti Bisa mengatasi Semua liabilitasnya Hutang ya Semuanya Whatever Dan bertumbuh Gitu Ketika di ekuitasnya minus Menurun Gue Gue berargumentasi Gue berkesimpulan Bahwa perusahaan itu Lagi gak baik-baik aja Dan ada korelasi yang kuat Harga saham Yang di pasaran Dengan ekuitas Selalu ada Korelasi Karena Ekuitas ini nanti Akan menentukan Book value itu Just that Ya Itu Argumentasi gue Maka gue selalu lihat dari ekuitas Jangan lihat dari laba dulu Kebanyakan orang masuk Kan lihat dari laba dulu Itu yang salah Meskipun itu bagus Kita bisa jadi tolak ukur Tapi Udah Udah ada banyak ya Guys Jebakan-jebakan laba itu Udah banyak Ya Yang orang udah kena tuh Di Unilever Jebakan laba ROE 120% Gila ROE 120% Kerja apa loh Kalau bener Dari hasil jual beli ya Mungkin ROE 120% Kerja apa Ya Tapi ada yang percaya gitu loh Katanya mungkin Kalau yang bilang mungkin ROE 120% Dia pasti gak pernah berdagang Di hidup realnya Hingga dia percaya Kalau lo bener-bener berdagang Berdagang lo jualan apa kek Ya Jualan somai kek Jualan batagor kek Jualan bubur ayam kek Atau toko kelontong kek Atau lo berbincis apapun deh Ya lo buka rental kek Apapun Buka warung mie ayam kek Coba tanya Mungkin gak Lo dengan modal 100 juta Dengan modal Lo dalam satu tahun Bisa belikin Untung 120% Dari modal lo Equity test itu modal Coba Pasti mereka Mereka yang pernah berdagang Pasti bilang gak mungkin Gak mungkin Makanya hati-hati Unilever errornya 120% Orang masuk-masuk-masuk Masukan sampai PBV-nya Kali Kali berapa tuh Sempat kali 100 tuh PBV-nya Hampir tembus tuh Yang gak Gak kali 80 lah Hampir tembus 8 ribu Masuk-masuk-masuk-masuk Padahal dia book value-nya Cuman cepek Unilever Book value-nya cuman cepek Lo bayar di harga 8 ribu 80 kali Lo gak ngerti Ada sesuatu Keanehan disitu Ketika udah jeblos Sekarang Enggak gini Itu jeblos Karena PBV-nya turun Karena gue tanya Cara dia naikin lagi Gimana Gue tanya Gak bisa Karena ekuitasi Dia udah minus terus Unilever itu Ya Gue udah liat itu Korban Unilever tuh Udah banyak tuh Sampai minus 60% Di portonya Gila Nah ini termasuk nih ya guys Udah minus nih ya Loh Tiatik 2020 5,5 triliun Minus lagi 14% Waduh Ini udah hampir hopeless nih 2021 5,3 triliun Minus lagi ya Minus Aduh 3,9% guys Nih guys Udah 4 tahun Ini minus Gue kasih tau Lo Ya manajemennya Gimana Masa lo mengulangi Kesalahan sama terus Minus-minus mulu Niat gak Gitu loh Gue ketemu Perusahaan yang pernah Minus sekali Dua kali Tapi dia bangkit Disini Artinya masih niat Gitu Ada Plus lagi Kita itu kan jadi Ada harapan Ini kalau minus Beruntun begini Coba Gimana Gue Dari ekuitas nih Gue udah bilangin Gak sih Rata-rata Minus 9% Gue bilang jujur Amal lo ya Ini perusahaan lagi Gak baik-baik aja Lagi bahaya Ini alarm gawat Buat lo ini Ya Sangat gawat Ya Ini lagi gak baik-baik aja Ini perusahaannya Terus Jumlah saham beredar 48 miliar Oke Nah ini book value 149 135 115 111 Dan 2022 Karena dia minus 9% Rata-rata per tahun Muka gue dapat Angka 101 Ini proyeksi gue Ya jadi hati-hati Satu lembar Saham yang lu tegang Itu value-nya cuman cepek Sebenernya ya Oke Harga rata-rata Waktu itu 134 305 Naik nih 127 Kenapa dia bisa naik Biasa dia suka Kasih pancingan laba Hati-hati guys Itu yang gue temuin ya Suka kasih pancingan laba Gue sering ingetin Berulang-ulang Bahwa Sometimes Cukup sering terjadi Laba bersih itu Kadang gak didapat dari Murni ya Hasil jualan Usaha jual beli mereka No No Tapi kadang mereka jual aset Equitas itu termasuk Dalam aset Jadi Hasil dari penjualan itu Mereka masukkan di laba Jadi seolah-olah Labanya besar Makanya kan Itu jadi trap Buat lu sebenernya Hati-hati ya Makanya kenapa Gue liat dari equitas dulu Untuk ngecek Untuk ngecek Ini bener gak Ya Perusahaan ini bertumbuh gak Nah Makanya gue selalu liat dari equitas dulu Gue ngeliat dari laba dulu Kenapa belakangan Kalau equitasnya gue liat udah bagus Kita liat laba Gitu 2020 224 Turun 26% nih harga rata-rata sahamnya ya 2021 213 Turun lagi 4,91% PBV-nya 0,9 Ini tau-tau Naik 2,2 nih Lu Ini apa nih Ini pasti Biasanya gue liat jebak Labanya Kelihatan besar nih Biasanya ini Ini kan dari Dari gak populer Tau-tau jadi populer banget nih Orang sampai bergini Ada apa Gitu Hati-hati Turun 1,95 Dan 1,92 Rata-rata PBV 2,05 Ini hati-hati nih Ini drastis banget nih Ya Gak wajar Ya Bisa positif Bisa negatif Hati-hati Itu Nah dengan PBV 2,05 Rata-rata guys Maka gue proyeksikan Harganya di 2022 Adalah 207 Ya Sekarang kita lihat Harganya dia 180 Wah lebih jeblok lagi Terus Berarti PBV-nya menurun ya 180 Kita bagi 101 PBV sekarang 1,7 guys Ya Berarti 1,7 Berarti ada cerita nih Dari PBV ini Kan dia ini jadi jeblok Hmm Toto naik Toto mulai gak populer Mulai gak populer Dan makin karna negatif 1,7 Berarti ada kecenderungan Ini negatif guys Nah PBV-nya Ya mungkin orang Udah mulai sadar nih Mungkin ya Hati-hati guys Ini gue bilang nih ya Dia kalau cenderung Terus-terus turun gini Dia akan turun nanti Sampai ke minimal Ke book value-nya dulu Ke arah 101 Ya lo hati-hati Ini nih Ini kan harganya Ini bisa nih Turun sampai 101 Bisa Ya gue bilang Jadi lo hati-hati Ini karena ekuitasnya Udah turun Gue udah bilang Ekuitas udah turun Udah bahaya Ya Kita bahas laba ya 496 miliar Toto naik nih 1,13 Ini kan 496 miliar Dengan ROE 6% Ini guys Ini gue Ini ketemu kasus Persis banget ya Ini ya Ini kan dia Ini kan dari tadi PBV 0,9 ya Jelek kan Orang malas Ngergain 1 Coba segini Gitu ya Tau-tau 2019 Something happen Ya something happen Labanya naik 1,3 Triliun Peningkatan laba 169% ROE 20% Tapi Lo curiga Kenapa Gue bilang curiga Kalau lo bener laba Lo segede ini Kenapa Ekuitas lo minus Tuh Kesini minus 14 Coba Kalau lo laba Gede kan Ekuitas harusnya naik Ya Atau jangan-jangan Nah kayaknya Laba lo bisa segede itu Karena lo jual ini Udah mudeng belum guys Udah mudeng ya Ini kan Datanya mencurigakan ya guys Ya Nih Ini yang gue bilang Hati-hati Ya Ini yang gue sering bilang Hati-hati nih Mana sih tadi tuh Ah Ah Jadi tadi ROE dia biasa Tau-tau jadi istimewa Harusnya Kalau menurut ROE Segini Ya Ekuitas lo nambah dong Ya Nggak Anehnya Ekuitasnya di minus Berarti apa Kesimpulan Tergampang Itu udah gampang Dia pasti jual itunya Ekuitasnya Dia taruh di laba Untuk memancing investor Ya Wih labanya gede Lo berbondung-bondung Masuk Pompom harga dia Persis Can you lever Kayak begitu kok guys Persis ini kejadiannya Ya 2020 Labanya naik lagi 1,3 4,7 Naik dikit Tapi ROE nya ningkat ya 24% Ya Kalau memang Lo ROE 24% Kenapa Ekuitas lo minus That's my question Lo curiga Data-data begini Lo curiga Ya guys ya Makanya gue selalu bilang Jangan liat laba dulu Laba ini bisa gimmick Ini bisa gimmick ini Ini Alangga ini bisa gimmick Ya Gue selalu liat ekuitas dulu Untung cek Perusen itu sehat enggak Itu dulu yang gue nilai Terus 2021 Turun 714 miliar ROE 13% Ya Turun Nah ketika turun ini Ya muncul Sentimen negatif 2022 Akhirnya dia cuma di harga 1,7 Ya guys Makin turun PBV nya ya Nungan turun enggak Ya ini kecundungan lagi turun Gue kasih kasih tau loh guys Ekuitas udah minus Nah nanti lama-lama ketahuan deh Perusenya yang ekuitas minus Lama-lama ketahuan Emni lever dia gak bisa lagi Bohong Gue gak mau bilang bohong Apa ya Ya orang Curiga Akhirnya lama-lama Dengan kenaikannya Gitu loh Kenaikannya itu Karena hanya berdasarkan PBV gitu loh PBV Nanti dia turun-turun sendiri Karena apa Fundamentalnya Dia itu ekuitasnya hancur Itu guys Dia gak akan bisa tutupin Dan gue Maaf ya Gue jujur aja nih Demas ini Udah ngaram Mereh-mereh punya lever nih guys Ya Ekuitas minus Labat terlihat menarik Di labat Tapi itu sebenarnya Ekuitasnya hancur Kayak gitu guys Nah gue cek Sekarang Ini PS nya ya Nah makin turun aja jumlahnya Ini naiknya Sorry Nah ini turunnya Ya 14 Kita lihat dividennya IPS 42 Ini aja udah gak wajar nih Dividen yield Iya dia mau Dividen yield 31% Ya DPRnya udah curiga 400 nih Gue kasih lo logika Kok dia bisa kasih DPR lo 400% nih Lo kan untung per lembar Cuma 10 lembar nih perusahaan Dia bisa bagi lo 42 Gue tanya 32 nya itu dari mana dia ambil Nah itu logika aja guys Harus jalan ya Biar kita nih gak ketipu Di dunia samimbing Gak rugi Logika jalan aja nih Tahun 2019 Dividen 46 Dia untung cuma 27 guys Gimana caranya Dia bisa bagi silu 46 Kalau gak dia jual sesuatu Kalau gak dia jual sesuatu Dari asetnya dia Simple logic ya DPRnya Terus 66 Nah dia mancing lo nih Biar seolah lo Dividennya 15 Ini pancingan nih Ini pancingan Jangan salah lo Gue gak tau apa Ini Dilakukan dengan Apa ya On purpose Sengaja gitu Apa enggak I don't know ya I don't know Untuk memancing investor Apa gue gak tau ya Gue gak tau Tapi lo liat Angkanya ini udah gak wajar DPS Nah ini 2020 Untungnya cuma Ini 2027 Ini agak beres lah datanya Lebih mending ya Untung 27 Dia cuma bagi 18 Nah ini Ini make sense Ini make sense 2021 Untung 2021 belum ada kabar Lo liat aja nanti RPS nya gimana Bagi dividen apa enggak Kalau PER PER terbaloi ya PERnya bagus lah PER baru berapa sih 14 Ya sedang Sedang Nah Oke gue simpulin aja guys ya Udah nih gak perlu Gue keceritaan lagi Ekuitasnya ini minus terus Bertantuan berturut-turut Udah gak bener Gawat Ya gue bilang gawat Ya jujur aja gawat Terus Bu value nya ini Cuma cepetan guys Sebenernya 100 PBV nya PBV nya itu gede Karena dia mancing Dengan laba ya guys Tadi gue udah bilang Dia mancing ini Dengan laba Dan ini lagi Kecenderungan turun nih Sekarang udah 1,7 Dan kecenderungan Bakal turun lagi Gue perhatikan Gue liat ya PBV nya aja ya Kita sudah minus Udah gawat Namanya PBV yang turun-turun Dia akan turun Akan turun Nah labanya ini guys ya Ini labanya ini Gue gak Gak percaya Gue udah bilang tadi Gak percaya Murni hasil jual belinya Gak percaya ROE nya ROE dan DPR Dan dividen itu Mencurigakan Gue curiganya Hasil jual aset Itu kecurigaan gue Ya Dari situ Lo masuk pun Nanti lo akan Gak Kalau lo memang Mau ngecar dividennya Katanya gede kan Dividennya gede nih 15% 8% kan gede ya Lo masuk Lo akan terjebak Nanti harga sahamnya turun Itu Permasalahan gue Yang gue kasih tau ya Jadi Gue bilang nih Ya gue gak mau Terserah lo sih Gue udah bilang ya Ini perusahaannya Lagi gak baik-baik aja Common sense aja Akal sehat aja Why you have to Why you have to Still stay in there Kenapa lo masih Bertahan disana Ya why you still there Is that Itu aja Ya ini kan mumpung Lagi naik nih guys Ini kan mumpung Masih ada potensi naik nih Kalau gue kasih Boleh saran Pasti lagi naik Lo take cuan dikit Ya lo cabut Kalau gue Kayak gitu Tapi gue gak tau Kalau lo nyangkut Jadi dari sini Gue jujur Kalau lo nyangkut Jadi dari sini Gue jujur aja guys ya Kalau lo merasa Ini bakal dia bakal Baik lagi Tangka 222 Gue rasa Kayaknya udah susah Udah susah guys Itu aja Ini kalau lo baru masuk Di sini-sini Ya mungkin lagi ada Naik dikit Lo bisa keluar Jual Take profit Itu sih Oke guys Sampai sini aja Semoga ini bermanfaat Buat lo Karena data Gak bisa bawa Tepat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tepat Sampai jumpa Terima kasih.